Segitiga bermuda menjadi salah satu kawasan yang terlarang untuk dilintasi pesawat terbang Banyak kapal dan pesawat melewati wilayah Segitiga bermuda hilang secara misterius Segitiga bermuda terletak di suatu tempat di samudera Atlantik Utara Banyak yang dengar jika pesawat dan kapal selalu hilang di tempat itu Segitiga setan, nama lain Segitiga bermuda tersebut menjadi daerah paling berbahaya untuk dilewati Sebuah lubang besar di Padanggurun Turkmenistan disebut-sebut sebagai gerbang menuju neraka Setelah api abadi yang tak kunjung padam berpijar di dalamnya sejak 1971 Turkmenistan merupakan negara bekas Soviet di perbatasan Iran dan di tepi Laut Kaspia Dengan populasi sekitar 5 juta orang Salah satu fitur geografis Turkmenistan terutama adalah Gun Karakum Yang merupakan salah satu deposit terbesar minyak dan gas di dunia Hampir semua negara di dunia tergiur untuk mengesploitasi kandungan emas sitam gun Karakum Tak terkecuali pemerintah Uni Soviet saat itu Namun, ketika insinyur Soviet melakukan pengeboran di Padanggurun di tahun 1971 Untuk mengekstrak gas, lapisan tanah yang berada di sekitar lokasi pengeboran ambrol dan membentuk sebuah kawah besar Tidak ada yang terluka dalam insiden itu, namun para insinyur takut gas beracun keluar dari kawah dan memutuskan untuk membakarnya Mereka pikir gas akan habis terbakar dalam hitungan minggu, namun api tak kunjung padam hingga saat ini Dan memperoleh kepopularitasannya menjadi gerbang neraka di dunia Besar China dibangun sekitar tahun 770 sebelum masehi, sebelum masehi, hingga 476 sebelum masehi Tiap dinasti menambahkan panjang temboknya untuk melindungi wilayahnya hingga terhenti di abad ke-17 Kala itu, panjangnya sudah mencapai 21.000 km yang melintasi 5 provinsi, 97 prefektur, dan 404 kabupaten Meskipun tembok ini telah ada selama lebih dari 2 milenium, itu tak diketahui oleh seluruh dunia Baru setelah ada penjelajah Portugis bernama Bento de Gois menginjakan kaki untuk pertama kalinya di tempat ini, keberadaan tembok China mulai diketahui dunia Banyak mitos mengitari sekitar tembok besar China Mitos yang pernah beredar adalah bahwa material yang digunakan sebagai fondasi adalah tulang manusia Selain itu mitos lainnya adalah bahwa tembok besar China bisa terlihat dari bulan Nyatanya para astronot mengklaim bahwa mitos ini tidak benar Pembangunan tembok ini resmi selesai pada tahun 1000 dinasti Ming digulingkan Sejak itu, tidak ada pekerjaan lebih lanjut yang dilakukan terhadap tembok China Atlantis, Seng Benua yang hilang, telah menjadi perdebatan hebat di kalangan masyarakat dunia sejak dulu Nama itu pertama kali disebutkan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul Timaus dan Critias Hampir 2400 tahun lalu, filsuf Plato menggambarkan pulau Atlantis sebagai daerah yang sangat kuat dan indah Dalam bukunya yang berjudul Timaus dan Critias Plato menjelaskan bahwa Atlantis memiliki 10.000 kereta, teknologi canggih, sejumlah besar gajah dan lembu jantan Ia juga mengungkapkan bahwa Atlantis memiliki serangkaian kanal yang indah dengan sistem kompleks Kabarnya di sana ada sebuah kerajaan yang berjaya Masyarakatnya makmur, kekayaan alam melimpah, serta teknologinya maju Sayangnya, menurut cerita, daratan tersebut dilanda bencana dan tenggelam selamanya Atlantis telah menjadi perdebatan di masyarakat sejak zaman dahulu Sebagian percaya bahwa benua ini nyata Sementara sebagian lain menampiknya karena Terima kasih telah menonton!